Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kami dari Setiesa Akan berbagi takjil Depannya di kecamatan Pegaden Yaitu di Alun-Alun Pegaden Yuk kita briefing dulu Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya apa kabar semua sore hari ini Alhamdulillah ya semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi yang terbaik Sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah SWT Ya sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih dulu Ini dari teman-teman Himaku ya Sama jurnalistik ya ada Anissa, ada Krishna, ada Tiara, sama ada Ayudya ya Terima kasih sudah bersedia membantu untuk bagi-bagi takjil pada sore hari ini Kita sore hari ini insya Allah akan bagi-bagi takjil di Alun-Alun Pegaden ya Di depan kecamatan Pegaden Nanti kita akan coba menyapa warga masyarakat yang ada di sekitar Alun-Alun Warga Pegaden yang sedang ngabuburit ya Kita akan coba ajak ngobrol, ajak interaksi mereka Kemudian kita juga bagikan menu berbuka kita pada sore hari ini Nah sore hari ini ada Alhamdulillah ada yang membantu Ada sponsor dari BJB Subang ya Terima kasih atas sumbangannya, atas donasinya dari BJB Subang Yang telah memberikan bantuan ya untuk menu berbuka Yang akan kita bagikan sore hari ini Baik nanti kita akan bagi tugas Nanti ada yang keliling ya Bagi-bagi voucher atau kupon tajil kepada warga masyarakat yang ada di sekitar Alun-Alun Nanti silahkan ya ada Krishna Krishna nanti on cam ya pegang kamera Terus Tiara sama Ayu Membantu Anissa nanti ya untuk reportase Gak siap semuanya ya Baik Alhamdulillah Biar acara kita sore hari ini diberkahi Allah Mari kita sama-sama berdoa dulu ya Agar kemudian kita diberikan kelancaran Kemudahan pada sore hari ini Berdoa disilakan Ya selesai terima kasih Silakan selamat bertugas Baik terima kasih Bapak Bapak mohon maaf sebelumnya izin bertanya Kegiatan Starbucks ini dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang itu bagaimana Pak? Ya Starbucks ini kan hari ini yang keempat ya Jadi Starbucks hari ini yang keempat di Alun-Alun Pak Gaden Jadi yang pertama di Alun-Alun Subang Di Masjidagung Kemudian yang kedua itu di Kalijati Yang ketiga kemarin di Purwadadi Alhamdulillah responnya bagus ya Antusias dari masyarakat Kemudian mereka juga Interaktif ya ketika kita datangi Kita berikan beberapa pertanyaan Mereka juga menjawab dengan Antusias Kemudian ketika kita tanya Apa keluhan-keluhan mereka Mereka juga menyampaikan Apa sih yang mereka rasakan selama ini Dan mereka juga menyampaikan harapan dan doa ya Untuk setiesa Itu yang tiga agenda terakhir ya Nah kemudian untuk hari ini Kita akan coba sapa juga warga masyarakat di Pak Gaden Intinya sama kita akan berinteraksi juga dengan mereka Dengan bapak-bapak ibu-ibu atau anak-anak muda yang duduk di Alun-Alun ini Kita akan coba tanyakan bagaimana pengalaman mereka selama Ramadan Kemudian mungkin mereka juga sudah tahu setiesa Punya harapan-harapan untuk setiesa Setelah itu ya kita bagi-bagi dan mudah-mudahan bisa habis sore hari ini Jadi Pak kalau untuk target hari ini itu seperti apa Pak? Ya tadi kita akan coba lakukan wawancara Misalkan ngobrol-ngobrol santai lah ya dengan warga masyarakat Kemudian kita bagi-bagikan menu berbuka Sambil ya tadi kita coba lakukan beberapa wawancara Nanti ada beberapa orang mungkin yang kita minta untuk wawancara Ya khususnya bagi anak-anak mudanya Terkait masalah pengetahuan atau pemahaman mereka tentang setiesa seperti apa Sudah kenal setiesa belum dan seterusnya Itu mungkin target hari ini Baik terima kasih Bapak Baik kita akan mencari Jadi kita akan mencari warga di sekitar sini Untuk kita ajak obrol-obrol santai ya Jadi yuk ikutin Permisi Bapak boleh minta waktunya sebentar Jadi kita dari setiesa mau ajak ngobrol-ngobrol santai aja Jadi menurut Bapak itu Ramadhan tahun ini bagaimana ya Pak? Kurang bagus bagusan tahun kemarin Kalau sekarang mah Kalau untuk tahun sekarang mah Daya belinya kurang Gak kayak kemarin Kemarin daya belinya bagus Gitu aja Kami kan dari setiesa ya Pak Apakah Bapak memiliki apa apa harapan Bapak untuk setiesa kedepannya Ya untuk lebih baik aja gitu Lebih baik dari sekarang aja gitu Baik terima kasih Terima kasih Bapak Kami ada Kami ada Ada Pocer Pocer Bapak bisa dukarkan di Pils BSA yang itu Ya lokasinya disana ya Pak Ya Tinggal dikasih Terima kasih Bapak waktunya Terima kasih Bapak waktunya boleh minta waktunya sebentar jadi kita dari setiesa ya Pak mau ngajak ngobrol-ngobrol santai aja gitu menurut Bapak itu Ramadhan tahun ini bagaimana gitu perbandingannya dengan Ramadhan tahun lalu sama aja sama aja disini kalau mencari uang disini sama aja kalau misalnya kan kita kan dari setiesa ya Pak apa harapan Bapak untuk setiesa kedepannya udah semoga apa ya lebih baik kedepannya lebih banyak peminatnya lagi semua kedepannya baik Bapak terima kasih kami itu ada voucher ya Pak voucher takjil nanti bisa diambil di mobil setiesa yang disitu ya Pak baik Bapak terima kasih banyak Pak kita cari ke target anak muda jadi kita sekarang akan mencari target selanjutnya ya untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai yuk ikuti yuk ikuti ang-ngobrol santai Terima kasih. 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 kami dari tim setiasa kan dari setiasa jadi apa ada harapan untuk setiasa gitu atau doa gitu sekolah setiasa itu sekolah tinggi Sutaat Maja ya semoga terlalu sukses ya ini adalah yang terbaik aja setiasa itu singkatan dari sekolah tinggi ilmu ekonomi Sutaat Maja ya jadi jadi disini kita kan eh lagi-bagi-bagi takjil juga ya di sini ada kupon-kupon ada kupon-kupon ya buat A1 nih satu ini nanti kupon takjilnya bisa ditukarkan di mobil setiasa di depan masjid mobilnya warna putih buka di itu persis banget disana boleh difoto dulu sama Bapak dosen baik Terima kasih ya untuk waktunya untuk waktunya ya Amin Makasih yuk Assalamualaikum jadi kita lagi cari-cari nih orang yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol ya ini ada ada teteh ini berdua di depan kita Sapa yuk teteh permisi boleh minta waktunya sebentar deh lagi sibuk nggak lagi ngapain ini disini teh lagi ngeguburit ya jadi kita cuman cuman ngajak ngobrol-ngobrol aja gitu ya kita dari setiasa ya teh menurut teteh ramadhan tahun ini itu perbedaannya apa sih dari ramadhan tahun sebelumnya ya kayak sebelumnya sih kayak masih jaman copy dia jadi kayak masih isoman kan di kayak beda banget sekarang kan udah boleh keluar rumah ya gitu apakah teteh ada ada harapan atau doa untuk setiasa deh ya semoga lancar semua ininya semua apa ya aduh nggak tahu ya udah nggak apa-apa teh kita juga kan kita sedang bagi-bagi takjil ya teh ini ada kupon kuponnya bisa ditukar di masjid di mobil setiasa ini ada yang putih yang di depan masjid bisa ditukar disitu ya ya makasih ya waktunya kita kan udah mengelilingi alun-alun yang di dalam ya jadi kita akan mengelilingi pedagang-pedagang yang ada di luar ya kita akan ajak bincang-bincang Terima kasih Sekarang kita mau coba cari-cari di luar alun-alun Yuk kita ke daerah yang di depan ya teman-teman Targetnya Assalamualaikum Bapak boleh minta waktunya sebentar Pak Untuk diajak ngobrol-ngobrol gitu kalau gak Boleh ya Pak Kami dari Setiesa Pak Mau berbincang-bincang aja gitu sama Bapak Menurut Bapak Ramadhan tahun ini Ramadhan tahun ini sama tahun lalu Apa perbedaannya Pak? Tahun kemarin saya gak disini Di Cikampek Jualannya Kalau tahun yang lalu disini Kalau tahun yang lalu Kamihan sekarang Baik Pak Kita dari Setiesa Pak Apakah Bapak ada Ada harapan atau doa gitu untuk Setiesa Pak? Maksudnya? Setiesa itu Pak Sekolah tinggi Sekolah tinggi ilmu ekonomis Sutaan Maja Yang berlokasi Di Di Subang Tepatnya itu di Jalan Otispa Jadi Harapan atau doa dari Bapak gitu ada Pak? Ya Buat setiasa gitu Ya Pak Ya Tambah Maju aja Tambah Berkualitas Itunya Tambah sukses lah pokoknya Baik Bapak terima kasih Kita juga sambil Bagi-bagi takjil gitu ya Pak Ada kupon Ada kupon Untuk Bapak Nanti Bapak bisa menupangkan di mobil Setiesa itu Ya Di depan mesin yang putih ya Pak Terima kasih Bapak Semoga dagangannya lancar ya Pak ya Kita masih mau mencari warga lagi buat diajak ngobrol-ngobrol santai Terima kasih Terima kasih Ke mana Enggak Terima kasih Yang mana Yang mana Yang mana Kenapa Bapak Yang mana Gius like Jangan S S 跳 Spider jerk Assalamualaikum Bapak Permisi mohon mampu waktunya kami dari istiesa boleh berbincang-bincang sebentar sama Bapak Kami dari istiesa ya Pak Menurut Bapak Ramadan tahun ini itu seperti apa ya? Ya kalau melihat pada hasil-hasil tahun-tahun lalu memang sekarang ada peningkatan Dari segi ininya terutama dari segi buka bersamanya atau dari termasuk dari kelihatan disini ada usus ngopi Dari setiap pagi-pagi itu umum gitu Nah disini juga jemaah sama cuma jemaah-maj Hajilnya dari jemaah-jemaah usus Jadi kepada yang berbuka di masjid silahkan ada jatah Jadi kalau melihat perubahan mah tiap tahun memang ada perubahan Cuma kemarin waktu Corona ini sepi kelihatannya warga disini Sekarang tahun ini sekarang ada koranya ini udah kelihatan semarak Mulai dari tanggal 1 Ramadan itu udah banyak-banyak kelihatannya Dulu mah waktu Corona sepi sama sekali Ya pada takut gitu bagaimana Tapi alhamdulillah sekarang dengan apa ya restu dari Pak Al-Fatulullah Al-Fatulullah Corona udah bukan membaik lagi Kemudian kami warga disini jemaah tadinya Sholat itu kan jaga jarak sekarang kami udah bebas Harapan atau doa itu untuk setiap itu Harapan daripada khusus setiasa gitu ya mudah-mudahan dengan adanya berbagi Apa berbagi berbuka berbuka bukuasa ini lebih maju lagi lebih lebih memportebal keiman dan ketakwaan kepada Allah Alhamdulillah dan juga kepada segenap yang urusnya mudah-mudahan diberi kekuatan liman Islam dan juga serhat dan panjang buruk Amin Baik Bapak terima kasih Kami kan sedang bagi-bagi takjil ya Pak ada kupon takjil untuk mengambil takjilnya di mobil ini untuk perorangan ini iya berorang ya terima kasih Baik terima kasih Bapak Baik kita sudah membagikan telepon ya membagikan kuponnya ya teman-teman jadi ini kita lagi berbagi takjil untuk untuk warga-warga di sekitar alun-alun pagaden ini cukup banyak ya teman-teman warganya nah ini adalah iya Bapak nah ini kita bagikan ke warga-warga yang berada ini ini suasana oh ya sekarang kita mau berbagi lagi ini ini mau di kita bagikan dimana kita bagikan dimana kita bagikan dimana kita bagikan dimana kaya nah i Buat Bapak, ini ada takdil, buat Bapak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak, ini ada takdil. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dan salah satu ciri orang bertakwa menurut Imam Malika Ramallah Wajihah adalah Walamalu Bittanzil, itu orang-orang yang beramal atau berperilaku, bertingkah laku, berbuat, beraktivitas, Bittanzil, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kita juga mengetahui bahwa di bulan ini, itu Allah turunkan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, disana Allah berfirman, Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran di bulan ini sebagai apa? Kita sudah linas yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, kita manusia bukan sih, manusia ya? Jadi karena kita manusia, jadi Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Jadi kalau misalkan kita mencari... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.